Perhelatan MTQ Riau ke-42 resmi digelar di Kota Dumai dan secara langsung dibuka oleh pejabat atau PJ Gubernur Riau SF Haryanto pada Minggu 21 April 2024 malam bertempat di Taman Bukit Kelanggang atau TBG Kota Dumai. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pekan Baru. Silahkan rekan Doni Kesumaputra. Ya, terima kasih rekan-rekan perhelatan MTQ ke-42 di Kota Dumai dibuka dengan pembukaan MTQ ke-42 resmi Riau ini diawali dengan penampilan dari masing-masing Gita Ampipa Jai PDN, Kampus Mata Barat, kemudian juga dilanjutkan dengan penampilan tarian kolosal yang contohnya membuat serta atau masyarakat sekitar merasa terhibur dengan pembukaan MTQ ke-42 di Kota Dumai sendiri. di mana kegiatan atau pembukaan MTQ ke-42 ini ditutup dengan penampilan dari artis di Kota yaitu Saliri Sulaiman dan juga sahabat. Pada kesempatan itu PJ Jubernur Riau yang di S.F. Haryanto didamsugi oleh wali Kota Dumai melakukan pemukulan pempang secara bersama-sama dengan Bupati dan juga Kepala Daerah yang ada di Kota Dumai, yang ada di Provinsi Riau menandakan bahwa pemukulan pempang tersebut menandakan bahwa MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau dimulai. yang mana memang selama satu minggu ke depan Dumai sebagai tuan umat MTQ tingkat Provinsi ke-42 ini nantinya akan memberikan penampilan-penampilan kepada masyarakat Dumai yang mana dianggedakan itu artis ibu kota seperti Opik dan juga Hatin dan ada juga nantinya seramah oleh Ustadz Dasalatif yang juga nantinya akan ikut meramaikan MTQ ke-42 tingkat Provinsi Riau di Kota Dumai sendiri. Pada kesempatan itu Pak Eksal berharap bahwa dengan dijadikan ya dengan tuan rumah, Al-Quran atau jumlah Al-Quran di Kota Dumai itu semakin baik dan juga tentunya melalui kegiatan MTQ ini akan hadir ada para artis Bapak Suja yang ada di Kota Dumai. Dan semoga nantinya para pemenang yang ada di MTQ ke-42 ini bisa memberikan semangat ada masyarakat Kota Dumai untuk terus mengamalkan dan juga memperdomaini Al-Quran sebagai hidupan sehari-hari seperti yang ada di Kota Dumai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!